Selamat siang Wadiah Balat Info Buringyai Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kecamatan Ciwidei bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Balai Bandung menggelar sosialisasi pelayanan hukum. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Ciwidei pada Rabu 17 Juli 2024. Untuk lebih jelasnya, kita akan bergabung dengan rekan kami, Lili Setia Dharma, yang saat ini berada di lokasi acara. Silakan Lili Setia Dharma dengan laporannya. Terima kasih Rara Putri dan Wadiah Balat Info Buringyai. Saya Lili Setia Dharma melaporkan langsung dari Aula Kantor Kecamatan Ciwidei, di mana hari ini sedang berlangsung sosialisasi pelayanan hukum. Sosialisasi tersebut terkait perma nomor 1 tahun 2024 tentang layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi layanan sidang keliling, prodeo, dan pos bantuan hukum, serta sosialisasi layanan hukum e-litigasi meliputi e-count, e-filling, e-payment, e-sumens, e-skum, e-salinan, serta e-sign. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Forkopinjam Kecamatan Ciwidei, Kepala KUA Ciwidei, MUI, para Kepala Desa, Toko Agama, Masyarakat, serta undangan lainnya. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi komprehensif tentang berbagai layanan hukum yang tersedia di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Sekretaris Kecamatan Ciwidei, Haji A.M. Rahmat, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, tim dari Pengadilan Negeri hadir langsung untuk memberikan edukasi, pemahaman, aturan, dan sosialisasi kepada warga masyarakat Kecamatan Ciwidei. Kami berharap, informasi yang diberikan dapat disampaikan kembali kepada masyarakat, sehingga mereka memahami mekanisme dan persyaratan dalam mengakses pelayanan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pemerintah Kabupaten Bandung melalui Kecamatan Ciwidei kerjasama dengan Pengadilan Negeri Balai Bandung melaksanakan sosialisasi pelayanan hukum masyarakat yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Ciwidei. Dan Alhamdulillah, tadi hadir dari Pengadilan Negeri Bandung yaitu Pak Wakil, Pak Sekretaris, para Hakim, dan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Balai Bandung. Pada kesempatan itu, yaitu memberikan sosialisasi kepada semua kelompok stakeholder masyarakat yang ada di Kecamatan Ciwidei, kurang lebih ada 100 orang, untuk memberikan informasi berkaitan pelayanan-pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Baik itu pelayanan yang bersifat online, maupun yang bersifat langsung. Nah, beberapa kegiatan yang pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh para narasumer, itu ada 4 narasumer berkaitan dengan semua proses pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah, hari ini tim dari Pengadilan Negeri datang langsung ke Kecamatan untuk memberikan satu edukasi, pemahaman, aturan, dan sosialisasi khususnya kepada warga masyarakat Kecamatan Ciwidei berkaitan dengan tugas, pokok, program-program yang memang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Balai Bandung. Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung termasuk Kecamatan yang mengucapkan terima kasih sehingga hari ini warga masyarakat yang hadir pada kesempatan ini baik dari Perko Pincam, Pak Kades, BPD, Rangkat Desa, UPD, dan semua perwakilan warga masyarakat, Alhamdulillah hari ini menerima ilmu, wawasan, informasi berkaitan dengan pelayanan tadi. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh tim dari Pengadilan Negeri Balai Bandung kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Ciwidei itu bisa disampaikan lagi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tentang bagaimana kalau masyarakat ada pelayanan yang menyakut hubungan dengan pengadilan sehingga persyaratan tadi, mekanisiminya sudah disampaikan tadi kepada para peserta. Rara Putri dan Wadiah Balat Info Gurinyai sosialisasi ini juga merupakan bagian dari program Mahkamah Agung yang bertujuan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat seperti yang disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung Ahmad Rifai bahwa program ini mencakup sosialisasi dan sidang keliling untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Salah satu misi kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung di wilayah hukum pengadilan negeri Balai Bandung yang sangat luas dan beberapa daerah terpencil. Oleh karena itu, kami mendekatkan diri kepada masyarakat melalui sosialisasi dan sidang keliling. Sosialisasi sidang keliling yang mana ini merupakan program dari Mahkamah Agung berkaitan dengan visi misi yang akan dijalankan oleh Mahkamah Agung. Jadi salah satu misi kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkandilan. Dengan apa? Dengan kami langsung tujuan ke masyarakat. Karena wilayah hukum pengadilan negeri Balai Bandung ini sangat luas. Dan tempatnya juga sangat jauh. Jadi kami mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan sebaikin, pelayanan lima itu dikemandangkan sidang keliling. Yang pertama adalah sosialisasi dulu. Setelah itu baru akan kami sidang keliling. Yang mana nanti akan kami datang kalau memang misalkan di kecamatan kami siap di desa pun kami siap. Jadi seperti itu. Untuk materi sendiri apa Pak yang disampaikan dalam sosialisasi? Yang pasti tadi kami ada beberapa materi yang kami sampaikan. Yang pertama mungkin materi berkaitan dengan masalah permohonan. Yang permohonan itu adalah permohonan yang sifatnya tidak ada sengketa. Jadi misalkan permohonan pendetapan perbaikan akta permohonan akte kematian yang terlambat maupun permohonan akte kelahiran. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan kemudian juga ke depan kami berharap bahwa pemerintah Kabupaten Bandung ini bisa bersinergi dengan kami. Jadi kita berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini sudah lama? Kegiatan ini sudah lama ya. Tapi mungkin waktu itu juga karena memang terkendala COVID-19 jadi tidak kami laksanakan. Nah sementara kita sudah terbebas COVID-19 jadi kami harus melaksanakannya sekarang. Untuk sasarannya? Sasarannya masyarakat. 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 Jadi seperti itu. Rara Putri dan Wadiah Balat Info Gurinyai sosialisasi ini mencakup berbagai aspek pelayanan hukum. Hakim Saud Erwin mendekankan pentingnya sistem jemput bola melalui aplikasi sidang elektronik atau E-Corp yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan hukum secara online. Kami berharap masyarakat tidak lagi terkendala jarak, waktu, dan biaya. Dengan adanya E-Corp, masyarakat dapat mengakses layanan hukum secara online. Hal ini memudahkan mereka dalam mengurus berbagai keperluan hukum. Jadi kalau kami dari pengadilan, sekarang sistemnya jemput bola, Pak. Dengan adanya aplikasi sidang elektronik atau E-Corp ini, kami berharap masyarakat tidak lagi terkendala jarak dan waktu, termasuk biaya. Ini banyak sekali program-program pemerintah yang bersinergi dengan pengadilan. Nah, termasuk dengan pos bakum tadi. Jadi masyarakat yang selama ini terkendala, apalagi wilayah pengadilan negeri Balai Bandung ini tiga kebupaten. Jauh sekali jarak-jaraknya. Dari Cimahi datang ke Balai Enda, dari Ciwide datang ke Balai Enda, seperti itu kan. Jadi sekarang pengadilan bisa datang, Pak, ke sini, ke Ciwide, sidang keliling. Jadi hakimnya datang ke sini, panitra penggantinya datang ke sini. Kita langsung buat di sini penetapannya, putusannya, gitu. Khusus untuk permohonan, ya. Karena istilah di kami ada one day service. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa untuk konsultasi ini ada gratis. Berbicara dengan siapa itu, Pak? Kita dengan Peradi, Pak. Persatuan Advokat Indonesia, Cabang Bandung, yang mengirimkan advokat-advokatnya untuk memberikan konsultasi gratis. Jadi ada masyarakat dari desa, misalnya datang dari desa Ciwide, ya, butuh, mau membuat, misalnya, perbaikan nama di akte kelahiran. Nah, masyarakat ya, mohon maaf, bukan mengecilkan, mungkin agak bingung untuk menyusun kata-kata. Dia bisa minta bantu ke pos bakum dan itu gratis. Selain itu, Ritwan Taufik, Ketua Pos Bantuan Hukum, menyatakan bahwa program ini sangat membantu dalam mengakomodir kebutuhan warga terkait perkara hukum. Menurutnya, stigma bahwa pengadilan itu menyeramkan harus dihapus. Kami berusaha memecahkan stigma tersebut dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Kami dari pos bakum sangat terbantu dengan program yang diselenggarakan ini karena tugas kami itu terbantu sekali untuk mengakomodir warga yang ada di dalam ruang hukum pengadilan Balai Bandung untuk memproses perkara-perkara hukum yang mereka alami. Karena saat ini di lapangan ternyata stigma yang beredar itu bahwa apapun itu yang berhubungan dengan pengadilan itu menyeramkan seakan-akan. Padahal tidak sama sekali. Dengan adanya kami itu bersoal untuk memecahkan atau memutuskan stigma itu supaya fungsi kami untuk melayani warga, masyarakat itu lebih efektif. Karena selama ini mungkin hanya yang tahu saja yang mengerti yang datang ke pos bakum untuk memberikan layanan sekarang dengan adanya cara ini mudah-mudahan masyarakat lain yang kurang sampai informasi bisa lebih tahu dan paham akan fungsi pos bakum di pengadilan. Kepala Desa Sukawening, Hamdani Sukmana juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Ia menekankan bahwa masyarakat kini lebih paham dan tahu tentang hukum. Dengan layanan aplikasi e-court, masyarakat dapat menakses layanan hukum dengan lebih mudah dan praktis. Jika terjadi permasalahan hukum, masyarakat tidak perlu langsung datang ke pengadilan negeri Balai Bandung. Mereka bisa memanfaatkan layanan aplikasi e-court yang lebih mudah dan praktis. Pertama, kita apresiasi dengan pengadilan Balai Bandung yang telah melakukan sosialisasi untuk bantuan hukum masyarakat yang ada, khususnya di Kecamatan CWDI ini. Keuntungannya untuk masyarakat, masyarakat lebih paham, lebih tahu tentang hukum. Dan yang keduanya, apabila terjadi permasalahan kaitan dengan hukum dan ingin meminta pelayanan ke pengadilan Balai Bandung, kita tidak usah langsung datang ke pengadilan Balai Bandung. Kita bisa melaksanakan layanan aplikasi, yaitu e-court. Jadi, pelayanan bisa melalui secara online. Ini lebih meringankan ya? Lebih meringankan, lebih meringankan masyarakat kaitan dengan pelayanan hukum. Rara Putri dan Wadiyabalat Info Burinyai, dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kecamatan CWDI mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelayanan hukum. Selain itu, Pemerintah Kecamatan CWDI dan Pengadilan Negeri Balai Bandung berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelayanan hukum. Kegiatan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Semoga kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengadilan ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahterahan masyarakat. Demikian Rara Putri, dari Kawasan Langit Haula Kantor Kecamatan CWDI, Kabupaten Bandung, saya Lili Setia Dharma, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih Lili Setia Dharma untuk laporan lengkapnya. Wadiah Balat, demikian laporan langsung dari Kecamatan CWDI mengenai sosialisasi pelayanan hukum. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Tetaplah bersama Info Buringye untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!